Eh, jadi tadi nyanyi sudah, cerita sudah sekarang gede kan, tebakan. Coba bahasa Sunda mah tata rucingan. Tata rucingan. Tata rucingan? Bahasa Sundanya tata rucingan. Apa? Halo, pucing-pucingan? Tata rucingan, tebakan. Sayang. Apa namanya? Ini mati, sini aja dulu. Apa namanya? Ayam apa yang gak bisa mundur? Singkat, ilmu hayam. Ayam. Ayam hidup. Ayam hidup. Ayam yang gak ada kaca spionnya gak bisa mundur. Mana ada ayam pakai kaca spion. Bisa. Ayam bakbok. Ayam. Ayam yang gak bisa mundur itu mestinya ayam yang goblok itu. Ngawur aja. Ayam mana gak bisa. Gak bisa. Ini gak ilmiah, ini gak ilmiah. Gak, gak, gak bisa. Ini ilmiah. Ayam yang gak bisa mundur. Ayam yang dibelakangnya ada timboknya. Tiga tahun. Gak, gak bisa mundur. Gak, ini pintar ya. Pintar. Nih, kalau mau tebakan nih. Sini. Apa bedanya laki-laki dengan permainan sepak bola? Ilmiah. Itu ilmiah. Ayam yang bisa mundur. Yang main sepak bola laki-laki. Yang perempuan juga ada. Kalau main bola, bolanya satu, orang laki 22. Bolanya berapa? Ini mesti yang berbau-bau itu loh. Forno. Faya yuk. Faya. Ah, bersih gak tau lagi. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa ini. Dengarkan. Orang main sepak bola, penyerang membawa bola. Main bawa bola. Kemudian bola dimasukkan ke gawang lawan, penyerangnya tunggu di luar. Itu main bola. Main bola itu. Kalau orang laki, penyerang di bawah bola, penyerangnya masuk gawang, bolanya tunggu di luar. Ilmiah, ilmiah. Ini udah gak beres. Kalau tebakan itu yang ilmiah betul-betul. Yang ilmiah betul-betul contohnya gini misalnya. Kamu tahu, sekarang ini sudah serbat cepat di dunia. Iya betul. Apolo kamu tahu? Apolo tahu. Satu menit bisa tiga ribu kilometer. Apolo. Iya, iya. Kok-kok enam jam Asia Eropa. Cepat kan? Cepat-cepat ya. Kereta api di Jepang, satu jam lima ratus kilometer. Iya betul. Semua sudah sempat-sempat. Sputnik, roket, ya kan? Semua cepat. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Kecepatan apa yang paling cepat di dunia? Jangan ditinggal dong sini aja. Saya dilihatin ini saya sendirian, dilihatin orang-orang sepeda-peda banyak. Kecepatan apa yang paling cepat di dunia? Kecepatan yang paling cepat di dunia adalah sinar. Nah, sinar blep. Tetap masih bisa dihitung oleh tangan manusia, oleh otak manusia. Situ jangan sembarangan loh. Sinar cepatannya bisa dihitung. Kalau nggak bisa dihitung, bagaimana matahari dan ini bisa ketahuan berapa kecepatannya? Ayo. Apalagi? Angin, angin, angin. Belum cepat masih bisa ketahuan warnanya merah? Belum. Angin warnanya merah juga? Iya. Coba. Nggak tahu deh, nggak tahu, nggak tahu. Kecepatan yang paling cepat di dunia adalah mencret. Ilmiah, ilmiah berhubungan dengan otak manusia. Kalau Concord dipikir dulu oleh otak manusia, baru bisa terbang cepat. Apollo dipikir dulu oleh otak manusia, baru bisa terbang cepat. Kereta api di Jepang dipikir dulu oleh otak manusia, baru bisa jalan cepat. Kalau mencret belum sempat kepikir, sudah basah. Iya, betul. Betul, ya. Wah, gantian-gantian. Dari tadi kok ceriwi saja cerita meluk. Gantian saya. Kalau sudah, waktunya ganti itu ganti. Jangan di atas terus. Itu serakah namanya. Ini masak-masing. Ini ngomong di atas mulut. Iya, sekarang sini mas. Ngomong sama saya, mas. Saya punya cerita nih, mas. Tentang teman saya. Yang datang dari Wonogiri. Dia datang ke Jakarta gitu, mau dulan-dulan gitu. Lulus itu dia pengen beli oleh-oleh buat saudaranya di kampung. Dia belanja di pasar baru. Dia beli kain di toko-toko Cina. Beli kain, begitu dibayar. Cina bilang, Kamsi ya. Terus beli sepatu, dibayar. Cina bilang, Kamsi ya. Terus beli, apa lagi ya, baju juga begitu. Dibayar bilang, Kamsi ya. Setelah dikumpulin, Dia pulang naik becak. Di tengah jalan, Dia tanya sama tukang becak ini. Anu, teman saya ini. Bang, bang. Itu artinya Kamsi ya apa sih? Anu, kalau setiap saya bayar, Cina kok bilang Kamsi ya? Eh, dasar tukang becak iseng. Dia bilang begini. Eh, Kamsi ya tuh taunya Tuhan. Artinya apa? Itu Tuhan dimaki-maki. Kamsi ya bilang gitu. Kurang ajar. Oh, setan loh. Begitu. Begitu Tuhan. Wah, ya panas teman saya. Ya, balik itu ke pasar baru. Ya lempar barang-barangnya di depan Cina tuh. Kedosa. Eh, cina lu sini loh. Babe lu, nyak lu, engkong lu, pembantu lu, semuanya Kamsi ya. Maksud. Apa ya teman lu, teman? Dari jawes sih. Dibawain Kang Pesa mau aja. Tapi adek gue nih, si Juju. Nama pacar di Borang Jawa. Tukimin namanya. Lo dari Wono Giri ya, teman lu. Ini dari Wono Pringo. Di Pesa agak adanya. Di Pesa PUTL adanya. Pacaran sama adek gue. Tidak tahu diri pacaran. Pacaran jam sengay 12. Belum pulang. Jam 2 belum pulang. Gue kasih ini pacaran mau maling. Mahdi. Udah gitu. Pena sekali waktu jam 12 belum pulang. Gue masih punya tata sopan. Gue kasih kode aja. Gue tarik horden. Krakat. Gitu kan. Krakat. Eh, coba diri. Gue pikir mau pulang. Pacar aja pindah di kebon. Koleh horden yang kagak ditarik. Mahdi. Beneru gue bilang. Wah, gue itu gue ikutin. Ini kebon nih. Gue intip. Gue takut adek gue udah papain. Maklum jaman sekarang ya gak? Main timpah men. Tinggalin aja kan. Gue tungguin di samping pohon gitu. Gue dengerin. Eh, jauh merayu. Merayu aja kayak jaman Siti Nurbaya. Jaman tahun 2. Sebelum rekiblik. Engkau adalah pelabuhan hatiku. Sah bandar cintaku. Dan tambatan hatiku. Kadang-kadang nyetuk aja. Wah, loh, kayaknya gue tanjung breok. Mas, sekarang pan musim haji, Mas. Ini musim haji. Bisa jadi ingat kakek saya, Mas. Kakek saya dulu. Namanya Bang Nawi. Barnawi. Haji Barnawi? Haji Nawi. Pakai saya naik haji. Zaman dulu tahun 2 juga. Naik haji kan kalau zaman sekarang sih naik kapal terbang. Kalau zaman dulu udah naik kapal laut. Sampai sana kayak gak pake mobil. Pake ontak. Saya naik ontak tuh. Jalan-jalan kemana naik ontak deh ya. Pernah sekali waktu dia saling milih ontak, Mas. Ontak sebentar lagi mau pensiun, dia taikin. Dia pikir. Bani yang kalem aja. Tapi gak galak, Bang. Kalau yang tua, dia naikin ontak tua. Nah, ketinggalan sama temen-temen ya. Ketinggalan sama temen-temen di Gurun Pasir. Bayangin. Kakek gue, Mas. Mana udah tua, kejemur. Bayangin tuh kulit. Kulit kerempaynya. Tinggal dikecapin, digigit. Asik. Penjalan begitu ya. Pas jalan begitu. Ketinggalan jauh sama temen ini. Ontak dikepukin, jalannya tenang. Tolong malu. Ontak biasa kejemur, dikepuk lagi. Dijemur aja kagak apa. Asik. Untung kakek aneh bak ini. Bapak apa? Baru Mason. Baru Mason. Dia pikir. Apa aja aja terpedonya gue gosok pake remason. Dia turun ya. Diambil remason dari bungkusannya. Tuh gosok. Sok, 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 sok. Woleh ke ontak. Kakek aneh belum sempat naik. Ontaknya udah kabur. Lari kencang banget. Woleh. Belum kelompok. Dia ubar sama kakek aneh. Gak kenal. Ontak kepanasan. Lari aja. Dia lari gitu. Gak kogor-ubur. Kakek aneh pikir. Madi, rabit nih. Tapi perasaan digosok. Terpedonya pake apa? Pake remason. Bisa lari. Wah, dia coba. Gue juga. Gue rasa gue juga bisa nih. Dia ambil remason. Dia gosok terpedonya sendiri. Bukannya dia lari. Dia kelojotan di tengah sepurun. Lari mundur. Lari mundur. Aduh, kayaknya. Pas gitu. Kakek aneh pulang naik haji nih. Pulang naik haji. Kondisahbut. Lo tau dong. Kalau orang-orang Metawi. Orang mana. Kalau naik haji. Yang naik hato. Yang nganterin tiga bus. Dua truk. Amein enam kok. Halim penuh. Tanjung Priok penuh. Yang waktu itu. Hajinya cuma dua. Haji cuma dua. Yang nganterinnya. Buk kampung. Mohon berkah katanya. Masuk bagi turun dari kapal laut. Nyam-nyamuk kan. Ada kali 2016. Dikamuk. Aduh. Malum gembira man. Kakek aneh dipluk. Dicium. Yang meluk 2016. Yang keluarga aja kebagian meluk. Wah dipeluk. Dicium. Wah. Sampai kelar dipluk. Kakek aneh bukannya baik. Malah lagi mampu. Saya jadi ingat itu. Bang waktu itu. Ada orang tua kan ya kakeknya situ. Udah tua kan. Saya ingat ketemu di pasar burung. Apa itu kan? Ada mau beli burung. Atau beli sama orang Jawa atau orang apa itu. Ada burung. Burung Beyo yang mau dibeli. Burung Beyo bagus di atas ditaruhnya gitu. Terus kakinya dua gitu dikasih tali. Tali kaki kanan dikasih tali hijau. Kaki kiri dikasih tali kuning gitu. Terus kakek itu tadi bertanya sama anu tukang Beyo-nya. Ah ini Beyo berapa harganya? Wah ini harganya anu 30 juta. Wah ilah. Mahal amat. Apa istimewanya? Istimewanya. Kalau ini tali hijau yang kaki kanan ditarik. Beyo-nya bilang yang sopan-sopan. Ada selamat pagi. Manis sekali. Cakep gitu. Ngomongnya yang sopan-sopan. Habis kakeknya yang itu tadi bertanya. Kalau yang kaki kiri yang kuning ditarik. Ngapain? Oh Beyo-nya ngomong. Maki-maki. Oh kurang ajar. Babi setan lo. Gitu. Wah. Terus manggut-manggut tuh kakek. Terus dia bilang sama yang punya Beyo. Kalau ditarik dua-duanya gimana? Eh Beyo-nya di atasnya lo. Jatuh dong. Ngomong soal jatuh. Jadi saya ingat ada orang ini. Yang mau bunuh diri. Gimana? Di pinggir kali. Itu bunuh diri. Rupanya dia apa namanya susah hidup. Semua barang putus asa. Putus asa. Barang naik. Segala macem. Duk kaget. Gaji tetep. Bukan. Dukah susah hidup. Pikir-pikirannya mau dimana ya. Akhirnya dia pikir. Aku bunuh diri aja. Dia ambil jalan singkat. Supaya gak jadi pikiran dia. Itu bunuh diri. Dia ambil itu apa itu. Bubuk petasan. Dia taruh di badannya. Oli dulu. Oli. Terus kasih bubuk petasan badannya. Terus kasih bubuk petasan. Dia ambil pistol. Ditaruh di lehernya. Dia naik ke pohon. Dia naik ke pohon. Boleh itu naik pohon. Di bawah dia udah dikasih ini nih. Di pohon apa di pinggir kali. Di bawahnya dia kasih ini. Dia kasih. Bakaran. Bakaran ini. Kayu-kayu yang dibakar. Jadi kalau dia jatuh ke api. Langsung bers. Meredak mati. Jangan naik ke atas pohon. Matanya udah ditutup. Jambu lompat. Wah. Gitu dia lompat. Dia salahnya lompat. Gue nyebur ke air. Warah. Waduh. Dia gelagapan. Dia rapit. Untung ke jambu berenang. Kalau kaget. Dia mati. Tadi. Mau bunuh diri. Masih memikirin begitu. Bicara soal lompat-melompat ya. Jadi. Gue ingat nih. Tetangga gue. Punya kambing. Sebelinya piarnya kambing juga. Tuh kambing yang satu. Kambing perempuan. Yang satu kambing lelaki. Dia mau pacaran kebatasan pagar. Namanya yang miara orang lain. Nggak satu rumah. Kalau dalam bahasa kambing. Dia ngomong deh tuh. Yang kambing lelaki. Namanya si Hannibal. Yang kambing perempuan. Namanya si Rossi. Rossi. Udah gitu dia ngomong. Berdua Hannibal. Bagaimana sih. Kita kok nggak pernah ketemu. Kita pacarannya di balik pagar terus. Jadi ngomongnya cuma di balik pagar. Perjumah ya. Mempercuma dong lupan. Kambing lelaki. Masa lo nggak bisa lompat. Bagar segini tingginya sih. Ipan cuma segini. Besok dong. Kata-kata si Hannibal. Besok deh. Gue besok mau makan rumput yang banyak. Saya kasih Tuhan. Gue capcai gue empat katanya. Gue mau makan. Benerah aja. Si Hannibal. Dicari rumput yang hijau. Dia makan. Buat cari segala macam. Yang sehat-sehat dia makan. Buat persiapan deh. Buat persiapan. Besok dia melompat. Wah si Rossi udah nungguin. Nanya di kambing perempuan. Wah pagi-pagi dia lompat. Dia melompat. Ambil ancang-ancang deh. Si Rossi udah nungguin. Aduh Hannibal cepet. Ntar dulu kalau lagi ambil ancang-ancang. Mumpulin tenaga dalem. Buat buang. Ini luar jauh udah ancang-ancang. Dia lari. Muih. Udah lompat gitu. Lompat lari terus lompat. Wah taunya denyang sang di ujung pagarnya. Wah gitu. Wah dia berontak-berontak. Jatuh. Bawa. Bluk aja. Sebelahnya Rossi. Aduh si Rossi bilang. Aduh Hannibal. Sakit Hannibal. Kesian Hannibal. Lompatnya kurang kuat sih. Aduh kesian Hannibal. Merintih-rintih nih si Hannibal. Hannibal bilang begini aja. Rossi. Lo jangan panggil gue Hannibal lagi deh. Kenapa emang Hannibal? Jangan panggil Hannibal. Mendingan lo panggil gue Hannibal. Kenapa? Bahwa gue nyangsang di atas. Kalau cerita soal binatang orang enak mas. Nggak bisa tersinggung ya mas ya. Kalau cerita binatang lebih demokratis gitu ya. Nggak pakai marah-marahan. Saya jadi ingat nih. Kalau soal miara-miara tadi kan kambing temen mas ya. Ini saya juga punya tetangga nih. Orang Belanda. Wah dia punya piaraan burung Beo. Jadi jadi dibeli tuh Beo tadi. Sekarang yang miara orang Belanda nih. Wah gitu. Burung Beo memang bagus tuh. Suaranya bagus. Dia sudah bisa pasih gitu mencapainya. Selamat pagi menir. Selamat siang menir. Wah macam-macam deh. Pokoknya sudah hafal gitu. Nggak begitu lama itu orang Belanda mau pulang cuti ke Belanda. Wah ada libur gitu. Burung Beo titipin sama tetangganya. Namanya Pak Umar. Pak Umar ini saya titip Burung Beo ya. Saya mau pulang dulu ke Belanda. Iya baik Tuhan. Nggak begitu lama. Sudah 6 bulan berlalu. Belandanya pulang ke Indonesia. Balik gitu mau kerja lagi. Terus mana Burung Beonya. Ini Tuhan. Dikasih. Begitu dikasih. Ditungguin sama Belandanya. Ini Burung Beo kok nggak bunyi-bunyi ya katanya. Nggak begitu lama kok. Setiap pagi bunyinya cuman. Gitu aja tuh bunyinya setiap pagi. Wah ini. Oh nggak bisa ngomong selamat pagi lagi. Nggak bisa ngomong selamat pagi lagi. Wah ini jangan-jangan dipotong nih lidahnya nih katanya. Dia tanya Pak Umar. Eh Pak Umar. Ini gimana nih Burung Beo kok. Suara cuman. Ada nih. Waduh. Wah iya Tuhan. Ini dulu Burung Beo. Saya serahkan pembantu saya ngurusnya. Cuman mungkin naruknya salah. Naruknya deket jamban Tuhan. Deket WC. Suaranya. 6 bulan di WC. Kita ngomong soal burung. Saya jadi ingat mas. Saya juga punya cerita soal orang yang burung nih. Kang Baikani masih pagi-pagi jam 5 udah mulai jalan. Malum deh kalau pagi-pagi yang dapet muatan sayur. Pasarin lupan gitu kan. Pasarin betanjung Priok. Ah gitu deh. Dorong pake cold. Dorong gitu banget. Murs deh. Rupanya salih sarapan. Ubuk ranat kali buat sarapan. Murs deh. Murs deh. Nggak lama kemudian. Wah. Lenggak-lenggak udah mau buang air. Buang air di mana nih? Wah liat ada gedung. Wah di pinggirnya di pinggir gedung ada got. Dia main begitu aja. Dia main nongkrong aja tuh. Nongkrong di pinggir got. Wah centengnya lagi kebeneran lagi patroli. Centeng gedung tuh ya. Centeng gedung penjaga gedung. Dilihat ada orang lagi buang air. Eh ngapain lo? Ngapain lo pengair disitu? Wah saking takutnya kaget. Dia kagak-kagak habisan akal. Dia ambil topinya dia tutup-tutup tinjanya. Wah tutup. Kagak pak. Saya kagak buang air pak. Saya lagi ini nih. Nangkep burung. Burung saya terlepasnya barusan saya tangkap. Saya tutupin topi. Ditutupin topi. Enggak lama. Centengnya curiga. Anyang bener. Iya bang. Sumpah. Biar sambil kledek bareng-bareng saya mau. Itu tutupin. Terus kenapa ditutupin kenapa lo gak tangkap? Bini saya lagi ambil kurungannya dirumah katanya. Wah centeng pikir. Halo ambil liburan deh. Kurungannya dirumah. Gua nyampegangin. Itu burung. Topinya. Gua dia pegangin. Tutup topinya dipegangin. Baik deh. Tukang beca mari menek-menek deh jalan. Topinya dipegang itu centeng. Jalan kang beca. Ngedayung gitu. Neng becanya. Ini centeng pikir. Waduh burung kede nih. Gua rasa cucak rawa nih. Ngemah. Ini kang beca. Mari-mari nyarinya. Waduh meneroboh aja. Kalau ketangkep buka. Itu. Kasih halah nih. Ini burung berak. Anget deh. Kok anget. Itu dibuka. Kira abit. Kang beca dibuai. Wakira burung. Tokai ditutup topi. Terus gimana mas? Iya. Jadi saya ingat. Abis naik beca. Saya ingat ada peristiwa juga. Waktu saya naik ini bemo. Saya naik bemo mas ya. Dari matraman nih. Matraman dalem. Sampai ke jalan sana. Apa namanya? Romangun. Semuk Romangun. Begitu saya lagi jalan. Saya duduk di sebelah supir. Supirnya tenang. Cengengah. Cengengah saja. Begitu kan. Sampai pasar genjing ada yang turun. Turun bayar. Tanya. Bang. Nggak bang masnya. Kang bemo. Diam aja. Nggak bang masnya. Kang bemo. Diam aja. Terus. Lalu benek. Loh. Gue tanya hangat. Diam aja. Nih gocap nih. Gocap. Kasih. Jalan. Jalan. Itu bemo jalan. Jalan begitu. Bisa lama jalan. Saya tanya. Bang. Kenapa sih ditanya harga. Diam aja. Dari kan nanya harga. Bukan gini. Nyalak. Nggak sangkang ledak. Nanti pandai ditabak. Mendingan rugi gocap. Tahu. Nggak taunya. Supir bemo-nya juga bintang. Sampai jump. Pmedan ini. Nggak dia.